Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini, aku akan membahas tentang benda-benda terkutuk atau benda yang bisa mendatangkan kutuk Jadi yang harus dilakukan adalah menyingkirkan benda tersebut dari rumah kamu 2 Korintus 2 ayat 11 dikatakan Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita Sebab kita tahu apa maksudnya Sebagian dari kita gak mengetahui rencana setan Dia adalah bapak segala dusta dan dia suka memberi kita harapan palsu Ulangan 7 ayat 26 dikatakan Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu Sehingga engkau pun akan ditumpas seperti itu Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan Ada hal-hal yang kita bawa ke dalam rumah kita secara sadar ataupun tanpa sadar Yang bersifat mengutuk atau setan Alkitab memperintahkan kita untuk menyingkirkannya agar kita gak menjadi terkutuk seperti itu Beberapa dari benda-benda tersebut dapat mengundang setan Roh-roh pemantau dan ilmu sihir ke dalam hidup kita Nah sekarang aku mau jelasin beberapa benda yang mendatangkan kutuk tersebut Yang pertama simbol buku dan benda yang mempresentasikan ilmu sihir Dan benda-benda tersebut dapat berupa boneka fudu atau buku mantra Beberapa dari kita mungkin membeli buku-buku dengan ketidaktahuan kita atau dengan kepolasan kita Buku-buku tentang sihir, ritual, cimat, dan mantra bisa jadi adalah buku setan Apa yang disembah oleh buku ini? Siapa yang dimuliakan oleh buku ini? Apakah buku yang kamu baca memuliakan Tuhan Yesus atau memuliakan ilmu sihir dan perbukunan? Itulah cara untuk menentukan apakah barang tersebut terkutuk Kita harus tahu bahwa banyak orang yang telah terjerumus hanya karena membaca buku yang terkutuk Selain itu, coba periksa deh buku-buku yang anak-anak kamu baca, yang anak-anak kamu tonton, dan apa yang anak-anak kamu mainkan pada mainan mereka Jika ternyata mainan tersebut ada simbol yang melambangkan sihir atau iblis, maka segera singkirkan atau buang Benda kedua yang mendatangkan kutuk adalah cimat keberuntungan Segera singkirkan dan buang cimat keberuntungan atau benda apapun yang membawa keberuntungan Benda-benda ini adalah benda setan atau benda terkutuk Biasanya berupa batu keberuntungan, kalung, anting, cincin, ataupun gelang Dan biasanya diturunkan dari generasi ke generasi Dan biasanya akan diberitahu bahwa benda itu akan membawa keberuntungan dalam kehidupan seseorang Jadi, kalau seandainya kamu lupa nih bawa cimat ini Maka kamu biasanya akan merasa gerisah dan takut akan mengalami kecelakaan atau sia Misalnya nih, cimat kamu itu berbentuk cincin dan kamu lupa pakai Lalu, saat di dalam perjalanan kamu sadar dan kamu langsung berpikir Wah, pasti hari ini aku akan mengalami kecelakaan Pasti aku hari ini akan mengalami sia Atau hal buruk lainnya Bisa saja hari itu kamu tidak akan mengalami apapun Tapi, karena kamu sudah berpikir demikian, bahkan berucap Maka, hal tersebut akan dilakukan oleh roh jahat Dilakukan oleh iblis Dikerjakan di alam roh dan akan menjadi nyata di dalam kehidupan kamu Ya, maka benar saja saat itu kamu mengalami kesialan Atau kamu mengalami kecelakaan Intinya kamu mengalami musibah di hari itu saat kamu tidak bawa cimat atau cincin kamu Lalu, kamu langsung menyalahkan diri sendiri Dan dalam hal ini, kamu benar-benar meyakini bahwa memang cimat ini adalah cimat membawa kebentukan dalam hidup kamu Sehingga saat kamu meninggalkannya, kamu tidak bawa Ya, benar saja kamu akan mengalami kesialan Maka, itu akan terjadi selamanya di hidup kamu Ya, beberapa dari kita sangat percaya pada cimat ini Sehingga kita tidak pernah bisa melepaskannya Kemudian, hal itu akan menjadi Tuhan kita Karena kita sangat percaya dan kita menaruh kepercayaan yang besar pada cimat tersebut Ingat ya, bahwa cimat ini itu berisi roh jahat Yang mereka dapat memantau kamu secara spiritual Dan mendapatkan akses ke dalam kehidupan kamu Jadi, jika kamu memiliki benda-benda tersebut Segera singkirkan dan jangan biarkan barang atau benda apapun menggantikan Tuhan dalam hidup kita Yang ketiga, benda yang dapat mendatangkan kutuk adalah dream catcher atau penangkap mimpi Dream catcher ini awalnya dibuat oleh orang Indian Amerika Utara Orang-orang meletakkannya secara simbolis untuk menangkap mimpi buruk mereka Dan memungkinkan mimpi yang baik terjadi dalam mimpi mereka saat mereka tidur Tapi Alkitab mengatakan bahwa setan datang dengan meniru mereka terang Ada permainan setan di balik benda-benda tertentu Dan jika kita tidak bijaksana, kita akan ditawan oleh roh-roh yang beroperasi melalui benda-benda tersebut Jadi, kita harus ingat bahwa ketika kamu membawa berhala-berhala ke dalam hidup kamu Artinya, kamu mulai menyesuaikan identitas kamu dengan berhala tersebut Bukannya menjadi lebih serupa dengan Kristus Kamu malah menjadi lebih serupa dengan benda tersebut Kamu tidak menaruh kepercayaan pada Yesus, tetapi pada berhala itu Yang keempat, benda yang dapat mendatangkan kutuk adalah permainan iblis Seperti kartu tarot Kartu tarot berarti berkonsultasi dengan dunia alam roh Untuk mendapatkan informasi tentang masa depan Serta mendapatkan petunjuk dari sumber yang menyesatkan Dan itu adalah dosa Alkitab mengatakan bahwa roh kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita Tuhan adalah penyingkap perhasia dan kita harus selalu berkanya kepadanya ketika kita bingung Dan roh kudus akan menyingkapkan bahkan mengajar dan menuntun kita Jadi, kita tidak perlu menggunakan kartu tarot atau menemui peramal ketika kita dapat mencarinya di dalam Alkitab dan bersandar pada Tuhan Dialah pertolongan kita pada saat kita membutuhkan pertolongan, kekuatan, dan arah tujuan Ulangan 18 et 10-12 dikatakan Diantaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir Ayat yang kesebelas, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal Atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati Ayat yang kedua belas, sebab setiap orang yang melakukan halal ini adalah kekejian bagi Tuhan Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah, Tuhan Allahmu mengalang mereka dari hadapanmu Yang kelima, benda yang mendatangkan petunjuk adalah patung keagamaan Seringkali orang membeli patung-patung ini karena mereka percaya bahwa patung ini membawa keberuntungan dan berkat Kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan dan Dia akan mendengarkan kita Jadi jika kamu memiliki patung-patung ini yang telah menggantikan Tuhan dalam hidupmu, tolong singkirkan segera Yang keenam, benda yang akan mendatangkan petunjuk adalah benda-benda pengikat jiwa Maksudnya yaitu benda yang terhubung dengan pengalaman yang pernah kamu alami di masa lalu Contohnya adalah pengalaman yang berhubungan dengan mantan Kamu mungkin masih menyimpan foto-foto, surat-surat atau barang-barang dari mantan Intinya apapun yang berhubungan dari pemberian sang mantan Sebelum kamu menyadarinya, kamu mulai merindukan dan ingin berhubungan kembali dengan mantan kamu Tapi mungkin ini bukan benda terkutuk, ya tapi berbahaya Apalagi jika kamu sudah menikah Hal ini bisa menjadi celah untuk iblis masuk ke dalam kehidupan kamu Sehingga muncul pertikaian dalam rumah tangga kamu Jadi jika kamu bingung tentang apa yang harus disingkirkan dari rumah kamu Kamu harus meminta roh kudus untuk menyatakan kepada kamu apa yang harus disingkirkan Mungkin beberapa dari barang-barang tersebut adalah sebuah hadiah yang diberikan kepada kita Dan bisa jadi kita sudah lupa Tetapi di alam roh, barang-barang tersebut telah menyebabkan kita staknan atau mengalami kemunduran Buatlah keputusan hari ini untuk menghapus benda-benda dan juga menghapus sistem kepercayaan Serta ideologi yang berdasarkan firman Tuhan Sehingga kamu bisa hidup bebas Pertama-tama kamu perlu menemukan benda-benda ini dan menghancurkannya Kamu juga bisa membakarnya Bertobatlah dan dengan berani berdoa dan menyatakan bahwa kamu membawa Yesus kembali ke tempat yang semestinya dalam rumah dan kehidupan kamu Undang Tuhan hadir di dalam rumah kamu Apapun perlindungan yang kamu cari dari benda-benda, cimat, atau pengetahuan apapun yang kamu dicari di luar Kristus Segera berbalik dari semua itu dan meminta pertolongan, perlindungan, dan bimbingan Tuhan, bimbingan roh kudus atas hidup kamu Selain itu, kamu harus mengurapi rumah kamu untuk membersihkan dari segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan Sehingga rumah kamu diberkati Alkitab mengatakan bahwa pengurapan akan mematahkan puk Jika kamu tidak tahu bagaimana cara mengurapi rumah kamu Aku akan kasih tahu caranya Caranya adalah Ambil minyak Kamu bisa menggunakan minyak urapan dan memberkatinya Bisa kamu sendiri yang berdoa dan memberkati minyak urapan tersebut Atau kamu bisa memanggil hamba Tuhan untuk memberkatinya Kemudian mulailah berdoa dan berjalanlah mengelilingi rumah kamu dari satu ruangan ke ruangan lain Ketika kamu berdoa, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Maka roh kudus akan menunjukkan kepada kamu sekiranya ada beberapa benda-benda jahat yang seharusnya tidak ada di rumah kamu Kemudian kamu ambil minyak Tuangkan ke tangan kamu dan pergi ke pintu-pintu masuk rumah Pintu kamar, garasi, pintu gerbang dan urapi pintu-pintu tersebut Ketika kamu mengurapinya, deklarasikan dan berdoa lah Dan hentikan apapun yang bukan berasal dari Tuhan Ucapkanlah berkat ke dalam rumah kamu dan hentikanlah setiap utuh Nah hal ini pernah atau bahkan sering mamaku lakukan dalam pelayanan Dan aku juga bantu mamaku dalam melakukan pelayanan ini Biasanya saat mamaku doa, deklarasi dan mengurapi pintu-pintu Disitu aku nyanyi pujian penimbahan kepada Tuhan Ephesus 6 ayat 12 Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel Darwinda Trisandi Kiranya tubuh, jiwa dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video Bye-bye, see you in the next video